Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ada story dimana saja berada hari ini kita berada di Nagarisi Nurik ya kawan-kawan Jorong Sianuk ya kawan-kawan kita berada disini kawan-kawan melihat kincir air tradisional yang berada di Nagarisi Nurik ini kawan-kawan ini kincir air tradisional salah satunya ya kawan-kawan ini fungsinya sangat banyak untuk area pertanian yang jelas disini air sungai dialirkan ke sawah air sungainya di bawah dan air sawahnya tinggi ya kawan-kawan kita coba arah sana oke kawan-kawan kita akan review kincir air ini kawan-kawan ya kincir air tradisional ini terbuat dari bambu ya kawan-kawan seluruh bagiannya bambu dan rotan bambu adalah bahannya pengikatnya adalah rotan ya kawan-kawan ya ada semacam gayung yang terbuat dari bambu kemudian di gayungnya lah air itu naik ke atas atau ditimbulnya lah air itu naiknya ke ateh dan mengaliri masuk ke dalam pipa bambu yang akan mengaliri sawah masyarakat ini adalah teknologi tradisional yang digunakan sejak lama ya kawan-kawan untuk mendapatkan air itu untuk mengaliri air sawah seperti itulah kawan-kawan ya nah itulah kondisi dari kincir tradisionalnya kawan-kawan ya karena ini adalah empang ini adalah empat mandi masyarakat kita tidak bisa lama-lama juga disini kawan-kawan ya kita sebentar saja disini karena ini dikira kita mengintip masyarakat yang sedang mandi pula lagi oke yang jelas itulah kearif penokal yang ada disini kawan-kawan demikianlah vlog kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh